Assalamualaikum sahabat sport, sebelum kita lanjutkan video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan komen ya guys, terima kasih. Sejumlah pemain yang dinilai belum mampu beradaptasi bakal diberikan program latihan khusus oleh jajaran pelatih persela, kompetisi Liga 2 semakin dekat. Namun, terdapat sejumlah pemain yang belum bisa beradaptasi dengan tim dan strategi. Tim pelatih akan memberikan program latihan khusus bagi pemain yang belum bisa beradaptasi dengan tim. Asisten pelatih persela Caris Yulianto membenarkan terkait program latihan khusus tersebut. Namun, Caris enggan menyebut nama pemain yang belum bisa klik dengan tim. Kendala kita masih sama, ketika kehilangan bola masih kesulitan merebut kembali, tuturnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin 9 per 8. Bagaimana dengan perkembangan sejumlah pemain baru? Dia menilai secara teknis sudah cukup. Tim pelatih tetap berharap antara pemain baru dan pemain lama bisa cepat beradaptasi. Kalau mainnya enjoy, maka program yang diberikan pelatih secara otomatis diterima dengan baik, ujarnya. Terpisah, asisten pelatih persela Ragil Sudirman mengakui salah satu pemain yang mendapatkan program khusus yakni Marinus Marianto Wanewar. Programnya dari pelatih fisik, karena memang kondisinya masih dalam pengawasan dokter tim, ucap Ragil. Ragil mengatakan, setelah melakukan pemulihan pasca uji coba, pemain menjalani latihan kemarin pagi. Tim pelatih langsung memberikan porsi latihan taktik dan teknik. Kita maksimalkan waktu yang ada untuk memperbaiki kekurangan sebelumnya, terang pelatih asal kecamatan Karanggeneng itu.